Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kebar saya tentunya ya Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share Pada video kali ini teman-teman, saya ingin membahas sedikit Memberikan penjelasan sedikit Tentang fungsi DTMF Teman-teman sering mendengar istilah DTMF Yang paling biasa kita dengar Ada di telepon, biasanya ya Di telepon rumah, ataupun di handphone, dan juga di hand-dip transshipper Sebetulnya DTMF itu apa sih? Fungsinya untuk apa? Jadi DTMF singkatan dari Dual Tune Multi Frequency Jadi untuk bahasa gayanya Penghubung dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi Yang menghasilkan frekuensi tertentu Yang dikodekan dengan angka dan huruf Nah itu bahasa teorinya ya pusing Maksudnya apa? Jadi kalau di bahasa sederhana kan Apabila teman-teman memijit nomor telepon Ya, suka ada bunyi kan? Angka 1 bunyinya tit Angka 2 note Angka 3 tet Nah itu DTMF itu Itu perbedaan frekuensi teman-teman Jadi Di radio HT Ada DTMF-nya Teman-teman Kalau pijit Apa? Pijit angka Pasti ada bunyi kan? Nah Itu bukan sembarang bunyi Tapi itu adalah pengkoduan teman-teman Ya Nah Di radio Yaisu FT2900 Ini saya FT2900 ya Dan juga di FT2980 Kosong mungkin di FT-FT lainnya juga ada Bahkan di radio lain pun Saya yakin Ada yang namanya Fasilitas DTMF Nah yang akan saya terangkan Di radio Yaisu Jadi DTNF Fungsinya untuk Mengirimkan Bunyi tun Berfrekuensi rendah Tinggi Atau sangat tinggi Ke perkat lainnya Tentunya Ada maksud tertentu ya Untuk mengirimkan Angka Atau penulisan Berupa bunyi-bunyian Yang bisa diterima oleh Lawan bicara kita Idealnya seperti itu Teman-teman Hanya Untuk radio Rig Itu butuh Sebuah interface lagi Atau device lagi Yang bisa Menterjemahkan Bunyi Menjadi sebuah Angka Huruf Pusing ya Saya juga sebetulnya Pusing ini Cuma saya berusaha Untuk Menceritakan Dengan bahasa Biasa teman-teman Gini aja lah Langsung kita praktek Untuk mengaktifkan DTNF Teman-teman Teman-teman harus Menggunakan Handle mic Ini handle mic Atau ekstramik Kalau di kita Namanya ekstramik Kalau di tempat saya Walaupun Radionya gak punya mic Kalianya jadi ekstramik Dan gak apa-apa lah ya Buat gampang Kita sebut aja ekstramik Caranya bagaimana Caranya teman-teman Dengan menekan Angka Lama Angka 1 Tuh Iya kan Bunyi kan 2 Beda bunyinya 3 4 Tuh Beda-beda kan Tuh Beda-beda bunyi Teman-teman Nah Bunyi-bunyi itu Bisa kita transferkan Atau bisa kita transmitkan Ke radio lain Dimana bunyinya akan sama Terdengar oleh Langkah bicara kita Iya kalau Kalau Laut bicaranya Dia punya kealian khusus Tentang Mendengar bunyi-bunyian Dia bakal tahu Kita menciptakan berapa Karena setiap angka Dia berbeda bunyinya 1 2 3 Seperti itu Tapi kalau Tidak memiliki pengetahuan Atau kealian khusus Untuk mendengarkan bunyi Ya kan pusing Kedengarnya bunyi saja Teman-teman Nah Untuk merubah Supaya Angka yang kita tulis 1, 2, 3 Di radio yang Langkah bicara kita Juga terdengar Terbaca 1, 2, 3 Itu membutuhkan Sebuah interface lagi Ada rangkaian lagi Ya Jadi Kita tulis 1, 2, 3 Di sana pun Akan tertampil Ter Apa Di layarnya Akan terlihat Angka 1, 2, 3 Kalau ini Enggak teman-teman Masih berupa bunyi-bunyi Dan itu Kelemahannya Oke Tidak apa-apalah Ya Cara mengaktifkannya Bagaimana Cara mengaktifkannya Teman-teman Pidit dulu Set Nah Masuk ke Angka 17 Nah ini DT AM Artinya Mau secara auto Atau manual Kalau secara auto Kita mengirimkan Langsung Beberapa Angka Beberapa huruf Secara bersamaan Ini nanti Posisinya di set Teman-teman ya Nanti akan saya Praktikan Kalau manual Seperti tadi Teman-teman Satu-satu Kita ngetik Angka Bunyi Keluar bicara kita Oke Saya akan Praktikan saja dulu Biar teman-teman Paham ya Nah ini Akan saya Pijit Angka Di handle mic ya Dan ini Radio penerimanya Saya pakai Yesu juga Yang ini Saya besarin Yang ini Saya kecilin ya Oke Saya akan kirim Kode Eh sorry Sorry Beda preversi Sorry Sorry Nah Di 400 ya Perhatikan Iya kan Angka 2 Di sini Nggak ada Nggak ada Perubahan angka Bunyi aja Oke Jelas teman-teman ya Ini Modenya Mode manual Seperti itu Jadi kita Memijit Angka Satu persatu Bunyi Satu persatu Kesana Kalau Modenya Ingin mode Otomatis Teman-teman Harus Merubah Ini ke Mode Auto Nah Ya Kalau dalam Mode auto Teman-teman Tidak bisa Memijit ini Dia nggak aktif Ya Nggak aktif Karena Angka 1 Sampai Angka 0 Ini fungsinya Untuk Sebagai Angka Menyimpan Memory DTMF Yang akan kita kirim Ya Coba saya pijit Nggak bisa Teman-teman Nggak bisa kan Nggak bunyi Oh Nggak ada bunyi Ya Oke Karena Modenya Yang dipakai Adalah Mode auto Ini tanda Ada tanda Telepon Di atas Ya Nah Cara membuat Tulisannya bagaimana Teman-teman Masuk set Lagi Masuk Ke Angka Set Angka 15 Ya Oke Setelah masuk Angka 14 Kita tentukan Mau disimpan Di mana C0 C1 Sudah diisi C2 Ya Di C2 Akan saya simpan Untuk menulis Teman-teman Tinggal pijit Sebentar Sebentar Eh Sorry Sorry Ini Untuk menulis Teman-teman Tinggal pijit Ini Nah Low Pasal Ya Nah Ini putar Dengan Knob Dial Teman-teman Huruf Apa Kalau sudah 6 Spasi Dengan Low Lagi Ini Angka Huruf Terus Bentar Ini Sebagai contoh Saja Teman-teman Nah Kalau sudah Teman-teman Tinggal Pijit Set Oke Kita akan Kirim Yang Barusan Kita simpan Di C2 Teman-teman Pijit NLMIC Tekan 2 Pijit Dulu Tekan 2 Pas Aja Tekan PTT Pijit Teman-teman Ini yang bunyi Teman-teman Oke Sekarang Bagaimana Cara Mengatur Kecepatannya Teman-teman Baik lagi Keset Nah Teman-teman Tinggal Pijit Nomber Sorry Nah ini 18 Ini mengatur Delay Teman-teman Semakin Kecil Ini Delay Satu lagi Angka 20 Eh sorry 20 Nah ini Kecepatannya 100 Semakin Besar Angkanya Semakin Lambat Ini Kecil Teman-teman Perhatikan Ya kan Lagi Cepat Kalau mau kasih Lambat Teman-teman Rubah Ininya Speednya Ke 100 Seperti itu Ya Ya begitu Teman-teman Fungsi dari DTMF Jadi untuk Mengirimkan Pesan Berupa Bunyi Kode-kode Bunyi Yang isinya Berupa Angka Dan Huruf Teman-teman Kekurangannya Ini Sangat-sangat Nanggung Ya Seandainya Kalau radio Yang transmit Dia mengirimkan Kode-kode DTMF Alka Baiknya Di radio Penerima Terjemahnya Ada disini Angka Sesuai dengan Akade kiri Itu keren Baru Teman-teman Kalau ini Baru berupa Bunyi Jadi memang Nulis apa Gitu Masih Bingung Tapi saya Baca-baca Di literatur Memang membutuhkan Sebuah interface Lagi Sehingga Akan menerjemahkan Bunyi Ke huruf Oke Jangan lupa Di subscribe Ya Di komen Dan di share Saya Yangki Deltawan Delta Bravo Zulu 10 Eko Charlie Hotel Sampai ketemu Di video-video Saya Selanjutnya Sampai ketemu Sinas Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ont Kah Sampai ketemu Saya Terima kasih Sampai ketemu